Kawan kamu sudah menangkap Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung kembali mengamankan seorang pria yang kedapatan menyimpan paket narkoba jenis sabu di dalam mobil pada Senin Siang. Penangkapan ini bermula saat anggota Satlantas tengah melakukan pengawasan Lalu Lintas melihat kendaraan yang sedang menepi di bahu jalan Untung Suropati Bandar Lampung. Petugas menghampiri dan memeriksa kelengkapan surat kendaraan. Melihat gerak-gerik pelaku yang mencurigakan, petugas langsung melakukan penggeledahan hingga akhirnya menemukan satu paket narkoba jenis sabu beserta alat hisap yang disimpan di dalam dashboard mobil. Dari hasil pemeriksaan sementara bahwa pelaku baru saja mengonsumsi narkoba jenis sabu pelaku pun akan diserahkan ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk sabunya sendiri kita geledah di badan namun tidak temukan akhirnya ada di dashboard begitu pun bong ya bong yang kayaknya sudah sudah pakai ini ya. Nanti pengembangan kita akan serahkan ke narkoba untuk jelasnya. Begitupun dengan satu unit handphone yang tadi kami buka sudah ada mungkin indikasi barang ini dimana didapat. Selanjutnya, Sat Lantas Polresta Bandar Lampung akan melakukan pemeriksaan atas keabsahan surat kelengkapan kendaraan pelaku lantaran pelaku memasang plat nomor polisi palsu pada mobil yang dikendarainya. Dari penangkapan ini polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu paket narkoba jenis sabu berukuran sedang, alat hisap, tujuh buah ATM, KTP, serta dua unit STNK dan satu unit mobil. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Terima kasih telah menonton!